Halo semua, welcome back to my channel Buat yang baru bergabung, salam kenal semuanya Aku Tresnani Hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial nih Youtuber favorit aku Mbak Anandara Marta Hari ini kita akan ngobrol secara santai Dan ringan Ngebahas tentang perjalanan spiritual awakening Ciri-cirinya Suka duka menjadi coach Suka duka menjadi content creator Dan keajaiban LOA Law of attraction Let's get started Halo semua, ya ampun akhirnya kan Anda Kita bertemu juga nih Senang banget Akhirnya Gak banyak yang nunggu loh kan Anda nih Nunggu apa sih? Nunggu kita ngobrol nih kak Sebelum kita mulai kan Anda coba Perkenalkan diri kan Anda nih Siapa? Kecehariannya ngapain? Saya Anandara Marta Itu nama pena dan nama publik ya Saya coach Dengan berbagai certified coachnya Aku juga reading tarot Aku juga healing Dan aku lebih kepada pemimbing spiritual Loa juga Mantap Gitu Tres Itu berguna ya sama sama Tres sekarang Oh banyak banget nih kak Nanda Boleh gak nih kak Nanda Cerita perjalanan spiritual awakening tuh Ciri-cirinya gimana Dan apa yang kak Nanda lakukan waktu itu? Jadi justru aku tuh bukan spiritual awakening dulu Baru tau trick Law of attraction Sebaliknya aku belajar dulu Apa namanya? Law of attraction Dari si buku The Secret Baru aku Saat menjalani itu Tiga tahun kemudian Awakened Awakened ini karena untuk nyembuhin lupus Berarti aku harus menetralisir penyebabkan Nah itu mulai masuk ke psikologi Aku belajar psikologi Aku belajar healing Dan tiba-tiba badan ini otomatis melakukan sesuatu Semakin bersih Semakin bersih Keluar tuh trauma Dihadepin lah Dinetralisir Sampai akhirnya bisa Lama-lama healing Lama-lama healing Dan spiritual awakening itu tanpa sadar ngikutin Karena spiritual awakening itu sebenernya pembersihan sih Pembersihan dari pattern buruk Dari sendiri Keluarga Dan aku pasti punya pattern buruk banget Sampai bisa jadi lupus Gitu Oke Itu yang aku temukan Semakin sadar Pas low of attraction Ada trik tertentu yang gak berhasil buat aku Buat orang berhasil Berarti aku harus kenal diri aku nih Powernya apa nih Begitu kenal power Dan semakin mengasah disitu Kebuka Yang namanya karir impian Bagi masyarakat Harus punya mobil seperti ini Rumahnya harus mansion Gini-gini Baru lu bisa happy Enggak Kita waktu spiritual awakening Nemuin happiness kita tuh mana Dan sometimes simple kok Gitu terlalu sejadinya Jadi spiritual awakening sama lawak tuh sebenernya sejajar Biasanya ada panggilan dulu ya Dengan menyadari Aku pengen lebih Aku pengen lebih Aku pasti bisa Itu sebenernya spiritual awakening Karena dia udah mulai mengenal potensi Diri Ya kan Benar Lalu dia berusaha Dia buka jalan Nanti ada titik tertentu Kalau itu salah ya Yang dia impikan salah Dia susah dapetin Tapi ada titik tertentu Dia mulai dapet Tapi dia gak bahagia Oke Nah disitu spiritual awakeningnya harus lebih dalam lagi Apa yang sebenernya lu mau Dan pahitnya di awakening itu memang Ada trait-trait Sifat-sifat Kelakuan kita yang gak kita suka Dan kita sering proyeksikan keluar Kenapa mungkin beberapa orang ngomong Eh lu narsis Lu toxic Dia tuh proyeksi Benar Potensi itu ada di dirinya Haters gitu ya Benar banget Aku liat psikologi dari haters Itu di awal mungkin agak risih ya Risi-risih Aduh apa sih Kritik dulu Gak bisa ngasih saran membangun Apa gitu kan Kalau subscriber kan beda Kalau mereka mengkritik Mereka kasih solusi kan Kalau yang cuma ngebenci Itu paling nanti Masuknya ke body shaming Gitu ya Ke mana-mana Gitu Nah disitulah Aku tau ini sebenernya Isunya bukan di aku Di mereka Tapi semakin kenceng Waktu spiritual awakening Usia 33 Mulai sensitif Ngeliatnya low Low dulu Dunia perdi menang dulu Tapi waktu aku kritis Aku ngeliatnya Goddess Dewi gitu ya 2015 Itu kosong tuh Mencari jati diri Bersenang-senang Karena kayak merayakan Abis menaklukan lupus Gitu ya Gak lama Abis itu Aku 2018 Mulai liat yang bawah Karena proses awakeningnya Lagi ngeliatin Kegelapan diri kan Nah akhirnya disitu Ustras banget Sempat ke psikolog Ke psikiater Karena aku ngeliat yang aneh-aneh ya Gitu Kayak apa tuh Kak aneh-anehnya Kak Setan Kalau setan mungkin Udah gak takut ya Jadi apa nih Kak Waduh Takut Kalau miski Yang gitu ya Kak poci Gitu ya Itu sebenernya Love vibe yang masih bisa bersahabat Tidak terlalu mengajak Tapi kalau yang D Bahkan di agama kita pun disebutkan kan ya Bahwa mereka cukup manipulatif Dan semua Jadi aku menghadapi itu Pertama kali ya Yang aku ingat nih Sambil cerita dulu ya Flashback dulu ya Sebelum aku jawab pertanyaan Itu kayak ada Aku lagi nongkrong Di ruang TV orangtuaku Jam 12 malam Terus Tiba-tiba Tau gak sih Kayak kita udah ngeliatin Kan suka ada Merinding ya Bo ya Apalagi ya Maluk gitu kan ya Ngeliatinnya Nah Udah duduk gitu Gue yang Gue diliatin Kayaknya ada dimana nih Lantai dua Gitu kan Gak ada Adik-adik udah tidur Pas aku liat ke kiri Kok gelap Di luar lampunya Lampu jalan gitu Kok gelap ya Pas aku pernah Lampu jalan lagi Mulai kebentuk Teras Hologram gitu ya Itu Manusia keparahnya Kerbau Tanduk Panjang Mata yang merah Ngeliatin aku Tingginya tiga lantai Dan aku di lantai dua Makanya aku gini Gitu lah Itu adalah pengalaman Real pertama Aku ngeliat dunia Begitu Dan langsung dikasih Liat yang seperti itu Tapi disitu Aku mulai liat juga Yang light Ada ternyata kita semua Punya malekat penjaga Leluhur yang menjaga kita Dan semua gitu Dari perjalanan itu Mulai anak-anak Terus Yang malekat penjaga Udah ngomong Nanda Kamu punya misi nih Jiwa kamu Ingin melakukan something Apa sih Apa sih Terus dia kasih liat Video tarot pertama Dan mulai muncul tuh Banyak video-video lain Ketemu star girl Dan semuanya Aku makin Ih kayaknya interest ya Tarot Karena aku dari dulu Benci banget sama tarot Nah tiba-tiba Aku ada interest itu 10 tahun kemudian Kan aneh ya Nah disuruh beli satu Aku itu abis beli Bisa baca dong langsung Satu temen aku Yang memang psikolog Aku baca Dia penangis lagi Karena aku bisa ngebuka Something yang 20 tahun Dia tutupin dari semua orang Terus dia ngomong You are gifted Tentang lo bisa melogikakan Sebuah energi Yang gak bisa dimengerti manusia Menerjemahin Diagnosa ini apa Lo pelajarin psikologi Coba jadi coach Karena aku bilang Aku gak interest Untuk belajar psikologi Gue gak mau belajar lagi Yang kayak kuliah Itu aku bilang Yaudah jadi coach Atau konsul Aku coba Dan disitu bisikannya 3 bulan menekan Untuk bisa bener-bener Publish di youtube Padahal itu waktu itu Baru Video motivasi self healing Tiba-tiba suara itu Dan semuanya Neken Buat sana video tarot gitu Buat Oh aku lawan 3 bulan Karena gue gak pernah Bajar tarot Seumur hidup Aku bilang Kenapa tiba-tiba disuruh Yaudah akhirnya aku rilis Dua video Satu hari itu Dan untuk pertama kalinya Dalam satu hari 10 ribu view Dan dengan orang-orang Ngomong kok Kok kakak Aneh banget sih Gue yang milih kok resonate Kakak bisa tahu Perjalanan hidup aku Aku yang Aku bisa kayak gini Pertama kali tuh kak Video pertama kali ya Itu subscribernya Masih berapa tuh kak Nanda dulu Seribu Seribu untuk yang lupus doang Aku merinding loh Dan dalam Sebulan itu Jadi 10 ribu Subscribernya Dan dalam setahun Setengah 100 ribu Berarti kalau kak Nanda Pakai energi nih Lagi membacakan taurat Buat klien tuh Sehari Maksimal berapa orang tuh kak Dulu aku pernah loh Terus aku sempet Januari 2019 Aku cuma sempet 100 Sebulan Seratus orang Dan aku belum tahu ya Dengan jatah-jatah yang harus aku Sebenernya kuotanya harus ketat gitu ya Aku coba aja Aku coba seratus Sebulan Sakit dua bulan Abis itu Tapi di selagi itu juga Lagi banyak feedback sangat negatif Dari Youtube ya Haters Aduh Aku dikasih ayat-ayat Aduh Bener-bener Bener Dikasih ayat-ayat Karena Aku juga pahamnya mereka kan Didikannya seperti itu Jadi untuk haters itu Aku cuma Harus memahami Bahwa mereka membenci sesuatu Itu sebenernya refleksi Dari ketidakbahagiaan diri mereka Dan dari perjalanan mereka Istilahnya di Agama dan spiritual Kan ada yang masih SD Sempe SMA kuliah Kalau yang sudah kuliah Tingkat tinggi S3 Udah gak ngurus gitu lagi Nih Kak Nanda Nih teman-teman banyak yang nanya nih Ajaiban loa Di hidup Kak Nanda Yang tidak terlupakan Nomor satu tadi udah lupus ya Lupus Lupus itu gak ada obat Di dunia Belum Nanti juga ada Disini Kajaiban lupus ini Ini buat aku total remission Which is itu sangat impossible Secara medis Total remission itu artinya Tidak minum obat lupus lagi Karena orang lupus itu harus minum seumur hidup Minimal 0,4 miligram Dan aku dulu saking parahnya Sudah 1000 miligram per hari Bukan 0,4 Jadi Hancur karena obat Atau karena sakit sih Kalau aku dulu pilihannya Aku total remission disitu Itu kajaiban Terus ada Karir ini ya Ini bukan karir yang aku Inginkan dulu Tapi ternyata jiwaku Idamkan dan butuhkan Ini juga kejutan besar Hasil Karena ternyata power aku Di energi Makanya bisa buka Banyak info gitu Tanpa bisa Aku kendalikan Terus Kayak ngelua apapun Tuh aku pernah sampai Kayak ngelua soulmate True love Baru Lakukan Jam 11 Jam 2 ketemu Makanya aku harus Kontrol banget loh aku Sudah sampai titik Aku ngucap Kejadian hari itu Aku ngucap Kejadian hari itu Dan itu juga beriringan Dengan semakin bersihnya Hati manusia Semakin bersih Hati manusia Semakin kita healing Mau menghadapi kegelapan Naturalisir Berubah jadi orang lebih baik Istilahnya Kalau kata teman-teman Lightworker Lidah api Ngomong apapun Bakar Ngomong apapun Kebakar Naga kali Aku udah sampai titik itu Justru Waktu kedatangan soulmate terakhir Aku jadi Agak ngerem Karena kan ujungnya kan Gak bagus ya Ujungnya gak bagus Jadi mulai Kayaknya hati-hati deh Lu udah siap belum Sama jodoh Aku yakin kamu juga banyak Terus Tapi Kalau kan Anda Teknik yang paling Powerful banget Itu yang diucap ya Atau cuman dibayangin Di kepala gini Aku yang dari hati Mintanya Dari hati minta Ah itu cepet banget Cepet banget Beberapa orang kan Scripting Atau Pakai apa namanya Vision board Kalau aku bayangin Dan mohon Dalam hati Setulus-tulusnya Nah jangan salah Lo juga akan Ngebersihin diri kamu Karena saat Keinginan kamu datang Belum tentu Itu yang kamu mau Dan buat happy Di situ kamu mikir Apa yang buat happy Perjadilah Pembersihan diri Berarti kan Anda Bisa nih ngeliat Makhluk-makhluk Kayak spirit guide Atau makhluk penjaga Kayak apa ya kak Sebutannya tuh Penjaga kita gitu Aduh kamu sebut aja Seperti guardian angels Cuman cara Bakat aku Itu bukan ngeliat di mata ya Kalau indigo Begitu kan Indigo tuh Semua kebuka sih Banyak yang kebuka Telinga, mata Perutai Pengecap Semua kebuka Kalau aku yang kebuka Di otak Jadi aku ngeliatnya Di kepala otak Lebih ke hologram Liatnya Gitu Kalau orang kan Pluk gitu matanya Aku di kepala Makanya di awal Aku sampai ke psikiater Karena aku pikir halusinasi Cuman bedanya apa Claire Pognison itu Halusinasi itu Bukan kamu yang ngerakin Mereka bisa gerak sendiri Dan kamu tiba-tiba Bisa misahin diri kamu Dari gambar tersebut Oh itu pelatihannya Istilahnya Harus mengertinya tuh lama Lama Memang tipis Bedanya sama imajinasi Perbedaan intuisi Instinct Sama gut feeling Inner knowing aja ya Intuisi itu kekumpul Dari perjalanan kita Dari kecil Data-data simbol-simbol dunia Yang kita tangkep Film pun iya Buku iya Orang seperti ini Ujungnya kan begini Itu intuisi Nah pattern itu Intuisi sudah pasti kebenaran Di masa lalu Makanya dia tertanam Di data kita Lambu sadar Sampai jadi intuisi Makanya kalau udah ada Gelagat seperti ini Biasanya kita udah ada Instinct Intuisi Kok kayaknya orang ini Gak baik ya Gitu Biasanya Karena patternnya mirip Sama dulu Sama seperti cinta Pendekan dengan pertama Karena kita sudah create Idaman di dalam Begitu ada orang yang mirip Langsung bisa jatuh cinta Di saat itu Kalau instink itu Animal Animal things ya Di manusia ada Kita butuh makan Butuh seksual Blah 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 Itu instink Jadi tidak Lebih ke otak Kalau instink itu Lebih tubuh Naluri tubuh ya Terus tadi apa Gut feeling ya Gut feeling itu Sebenarnya istilah aja sih Karena yang aku tahu Ya memang Syaraf terbanyak itu Ada di gut juga Jadi otak Dan gut itu Banyak syarafnya And that's why Kalau kita ada Perasaan gak enak Mulus Gitu kan Karena nyambung Gitu Dari otak ke situ Dan Kalau tegang Maju panggung Gitu kan Mulus Itu karena Memang syarafnya Banyak disitu Untuk ini Dan darah juga Neuron Neuronnya banyak Itu sih yang aku tahu beda Kak yang terakhir nih Masih hati buat Teman-teman di rumah Yang sedang mengalami Depresi dan Spiritual Awakening Dari pengalaman aku Memang butuh Teman sharing Aku muncul pun Untuk bantu Karena aku udah dilihatin ya Dari 2018 Jutaan yang akan Mengalami Spiritual Awakening Lama dari 2018 Aku muncul 2020 Kita mengalami Kejadian global pandemi Disitu Awakeningnya banyak Kan kehilangan kerjaan Pasangan Atau siapapun kan Di net Kayak diriset sama Tuhan Cari teman Atau cari bantuan Profesional Untuk bisa Ngatasin itu Dan profesional Kali ini Agak unik Karena Tidak semua Dokter akan mengerti Ini ya Beberapa Sigiater sekarang Udah Awakened juga Jadi Mereka akan mengerti Oh ini Supra natural Kasusnya Bukan saya Tapi dia akan Recommend Siapa gitu ya Kalau kasusnya Supra natural Kamu cari Healer Supra natural Nanti juga Kamu akan merasakan Dia baik atau tidak Untuk kamu Saat merasain Maut kamu makin tenang Itu healer kamu Tapi kalau Maut kamu malah Berantakan di healing dia Dia bukan healer kamu Ya Emosi kamu bakal Begini sama dia Tapi di awal Memang penyembuhan Harus begini dulu Kan kita nguras ya Coba lakukan Jurnaling sendiri Tanyakan Setiap kamu Ngerasain depresi Coba Lihat ke belakang Patternnya Depresi ini Karena apa Mulai muncul pertama Apakah ini dari dulu Dari kecil Apakah ini ada sesuatu Yang mengingatkan Kenapa sesuatu yang mengingatkan Itu segitu menyakitinya Sejak kapan kamu Mulai merasakan itu Jadi kita kayak Ngebedah dari sendiri Apakah ini ada sesuatu yang mengingatkan Konselor sih Karena gak semua orang mampu Kan blind spotnya Yang gede banget Kalau udah dalam kondisi depresi Hangout sama temen Keluar rumah Jangan ngubok disitu Paling awal Untuk bisa bantu kita bangkit Dan good luck ya Disitu saltash Karena mental health sekarang Bakal banyak banget Kondisi dunia seperti ini Kayak kebangkitan spiritual Masal juga muncul Jangan judge dari kamu Kamu gak sendiri ngalamin itu loh Coba tengok channel aku Itu banyak banget yang ngalamin Depression itu Cuma bisa dibilang Depresi itu kalau Udah ganggu fungsi hidup Gitu Lo masih bisa Mungkin minor ya Depresinya Ada beberapa orang Tendensinya depresi itu Bersenang-senang Tapi ekstrim Obat Adrenalin rush Thank you so much Kananda Semoga Kananda sehat terus Amin Bersama Trash Terima kasih sudah memotivasi Anak-anak muda ini Biasa awal-awal semangat kan Aku liat sering banget nih Kananda thank you Bye bye Kita ketemu di channel aku ya Namanya Terusannya Teman-teman nonton video kita Di channel Kananda ya Ganti anakku yang interview Jom Trash See you guys Thank you so much Trash Oke guys Itu tadi videoku bersama ke Ananda Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe And share ke teman-teman kalian Yang membutuhkan Oke see you in my next video Bye bye